Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan senantiasa bersyukur atas semua ni'mat Yang telah diberikan Allah kepada kita sekeluarga Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafa'at ul-udmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mumpung bulan jumatil akhir ini sahabat Sempatkan baca satu kali Habis duhur Insyaallah bi'idnillah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga dikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar pintu riski terbuka Sukses dalam usaha pekerjaan Dan insyaallah bi'idnillah Kalau punya hutang bisa lunas Amin Ya rabbal alamin Dan satu lagi sahabat Kalau dibaca pada siang hari Kemudian dia meninggal dunia sebelum datangnya petang Maka insyaallah dijamin surga Diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang kesulitan hidup kita ini disebabkan oleh kita sendiri sahabat Kita sendiri yang mengotori diri kita yang tadinya suci Dengan dosa-dosa yang kita lakukan Oleh karena itu sahabat Taman Surga Di dalam sebuah kitab dikatakan Apabila Allah menghendaki seseorang menjadi baik Maka Allah memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan agama Allah menjadikan dia zuhud dalam urusan dunia Dan Allah membuatnya sadar akan kekurangan dirinya Sahabat Taman Surga Sebelum kita lanjut kepada amalan apa yang kita bisa amalkan pada siang hari ini Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Taman Surga ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Semoga menjadi amal soleh dan pahala jariah bagi Anda Dan kabar baiknya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi pahala jariah bagi Anda Karena ikut menyebarkan kebaikan bersama Taman Surga Dan jangan lupa sahabat untuk share video ini kepada sanak keluarga yang sedang butuh informasi ini Semoga Anda bisa menjadi wasilah datangnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Baginda Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami Yang bersumber dari sahabat Ali Karamawlah Wajah Segala sesuatu ada obatnya Dan obat dosa adalah istighfar Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam hadis yang lain Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Baginda Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan menjadikan kelapangan dari tiap-tiap kesusahan Dan menjadikan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Sahabat Taman Surga Mari kita sempatkan untuk membaca Membaca apa sahabat? Membaca doa sayyidul istighfar Kita bisa baca habis doa ini sahabat Insya Allah banyak manfaatnya Mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastato'at A'udzubika mingsharrima sona'at Abu ulaka bini'amatika alaya wa'abu'ubidhambi Faghfir li fa'innahu la yaghfirul dhunuba illa anat Ya Allah, engkau adalah robbu Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Engkau lah yang menciptakanku Aku adalah hambamu Aku akan setia pada perjanjianku padamu semampuku Dan aku yakin akan janjimu Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat Aku mengakui nikmatmu kepadaku Dan aku mengakui dosaku Oleh karena itu, ampunilah aku Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa Kecuali engkau Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa memberikan maghfirahnya kepada kita Sehingga taubat kita diterima Dosa kita diampuni Dan kita diberikan kemudahan dan keluasan Di dalam hidup bersama keluarga Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Jangan lupa untuk senantiasa menebar kebaikan Karena setiap kebaikan yang kita tebarkan Meskipun sederhananya adalah Membagikan video ini kepada sanak keluarga Sahabat ataupun teman-teman kita Yang sedang membutuhkan informasi ini Yang sedang mengharapkan datangnya Hidayah Allah Maka amal Anda akan dibalas oleh Allah Sesuai dengan kebaikannya Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan Semoga insya Allah bisa menjadi celengan Celengan pahala yang bisa kita panen Bukan hanya di akhirat Tetapi juga di dunia Amin Ya Rabbil Alamin Sampai bertemu pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh